Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat yang saya cintai dimanapun anda berada setelah saya menyimak videonya Habibana kekasih kami Gus Zani Uye dalam menanggapi usulan saya agar tidak bermudah-mudah dalam menuduh orang lain berdusta dengan teori yang saya sampaikan ternyata dalam penyampaiannya beliau menyelipkan klarifikasi mengapa Kiai Haji Ahmaduddin dianggap berdusta yang saya tangkap adalah bukan karena Habibana kekasih kami Gus Zani Uye bernapsu ingin menuduh Kiai Haji Ahmaduddin berdusta melainkan hal itu muncul dari tantangan Habibana kekasih kami Gus Zani Farhan dalam sebuah videonya itu ucapan Habib Hanif Farhan sendiri kan begitu ya kami hanya nuruti kami hanya nuruti beliau Habib Hanif Farhan itu ceritanya ya kepada Habib Santrigunu namun ada hal yang perlu saya klarifikasi disini ketika dengan terang-terangan Habibana kekasih kami Gus Zani Uye menganggap saya keberatan terhadap sematan dusta kepada Kiai Haji Ahmaduddin ya seumpama oh ini berarti buku Kapsana Sabdusta berjemaah itu gimana itu seumpama karena disana ada kesalahan tulisan ya ya silahkan itu hak Anda hak Anda begitu ya itu hak Anda saya gak ngurus itu itu hak Anda kalau memang Anda mengatakan dusta ya sudah tapi persoalannya kenapa Anda kok berat perlu diperhatikan baik-baik ya apa yang saya sampaikan sebelumnya saya itu cuma menekankan jangan terburu-buru menuduh berdusta bila ada seseorang itu menukil kalam seseorang yang lain tapi tidak sama persis tidak sama plek-tiplek gitu sahabat ya loh kenapa? karena hal semacam itu bisa dialami oleh semua orang baik sengaja maupun tidak ya dan tentu saja itu hal yang wajar bagi manusia bila unsurnya tidak sengaja ya bisa jadi lupa atau salah ucap atau salah ketik bila itu bentuk informasi tulis nah kebetulan saya menemukan persoalan yang sama antara Kiai Haji Ahmaduddin dengan informasi di dalam buku Kapsahan Nasab yang disusun rame-rame itu yaitu sama-sama salah di dalam menyampaikan kutipan dan itu saya sampaikan ya salah keduanya dimana kan gitu ya kalau kurang jelas ini saya sampaikan lagi sahabat ya Kiai Haji Ahmaduddin itu salah dalam menyampaikan yang seharusnya wakadhalika manidda'a mujala satallahi wal'auru ja'ilaihi malah beliau sampaikan menjadi manidda'a annahu awri ja'ilas samaih kafaro itu yang Kiai Haji Ahmaduddin sedangkan kesalahan di buku Kapsahan Nasab itu gini yang sebetulnya la yasbuto bisyubuhati yang artinya nasab tidak tetap dengan subhat-subhat atau ketidakjelasan nah di dalam buku itu malah ditulis menjadi yasbunu bisyubuhati ya anggap saja nonnya adalah tak saja sahabat ya tapi disitu tidak ada huruf la lanavi sehingga maknanya menjadi terbalik gitu sahabat ya ini bayangkan bila pembaca tidak meneliti kitab aslinya pemahamannya kan menjadi ya tersesat karena disini juga tidak dicantumkan terjemahannya seperti apa kan gitu ya sehingga dalam konteks itu ya gak ada itu ya istilahnya saya keberatan terhadap anggapan dusta kepada siapapun itu gak ada baik kepada GHJ Matudin maupun kepada penyusun buku keabsahan nasab ya karena konteksnya saya mengatakan kekeliruan seperti itu adalah suatu yang wajar manusiawi baik kekeliruan yang dilakukan oleh GHJ Matudin maupun kekeliruan yang dilakukan oleh penyusun buku keabsahan nasab gitu sahabat ya ini kok malah saya yang dianggap keberatan keberatan ya gak gitu tapi oke lah saya katakan GHJ Matudin berdusta gitu ya toh konteks yang beliau bahas sebetulnya adalah menjawab tantangan Habibana kekasih kami Gus Hanif Farhan ada pun bila Habibana kekasih kami Gus Hanif Uye merasa keberatan menganggap dusta kepada penyusun buku nasab itu ya monggo itu hak beliau kan seperti itu toh dalam konteks pembahasan saya saya juga senada dengan beliau toh sebetulnya tapi gini sahabat saya tuh penasaran dengan analogi beliau yang satu ini gini ya kepada Habib Santrigunung kita itu jangan sampai apologi contoh ya contoh ada orang yang seumpama dia itu mencuri dia mencuri timun lalu ada orang yang ngomong kamu jangan mencuri timun nah kemudian orang itu bela diri masih bela dirinya loh kenapa emangnya kalau saya mencuri timun dia akan mencuri mobil ini maksudnya yang seperti orang nyolong timun itu K.H.J. Imadudin lalu yang nyolong mobil adalah Gimana ya Wah Habibana kekasih kami satu ini yang bikin penasaran aja ini sukanya ya tapi ya sudah lah saya kira itu jadi kesimpulannya adalah beliau Habibana Gusani Uye tidak sedang memframing sahabat tapi konteksnya adalah beliau sedang menjawab tantangan kepada Habibana kekasih kami Gus Hanif Farhan gitu jadi pure itu adalah urusan beliau berdua namun lebih dari itu ada pelajaran yang patut kita ambil bersama yaitu mengenai pentingnya teliti teliti dalam membaca dan hati-hati dalam menyampaikan kalam-kalam orang lain atau menukil gitu apalagi bila itu kaitannya adalah dengan kalam Allah wah nanti bisa bahaya sekali sahabat ini kalau hubungannya dengan kalam Allah dan juga ada kaitannya dengan kalam Rasulullah jadi kita harus hati-hati lebih hati-hati gitulah sahabat atau juga kita menyampaikan kalam-kalam ulama ya kita juga harus hati-hati ya namanya manusia gitu kan meskipun saya juga sering terpeset sebetulnya dalam hal ini tetapi ya setidaknya hal-hal semacam ini bisa menjadi dorongan kita bersama agar lebih berhati-hati lagi sekian Wallahu a'lam biswa be'ihdina suratul mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh